Sampai di wisata tujuan, sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan aturin, kamu bisa mendapatkan determinasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai. Sampai di wisata tujuan, sudah gelap. Kami akan menemukan wibah daftarensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau, kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan, kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan, memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai aturin. Dibikin gampang aja. Biar openingnya itu aja. Dibikin gampang aja. Baik. Lengkara. Lengkara. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sektor pariwisata siap menyambut era new normal Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi Saat tiba di destinasi wisata, pati protokol kesehatan yang dianjurkan Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan Dengan aturin, dibikin gampang aja Halo Sobat Aturin Selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran Bermalam di penginapan yang nyaman dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi Hmm, sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi Tapi, tidak perlu khawatir Kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal Yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual Kelabuan Bajo, Raja Ampak, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi isian secara virtual bersama orang tersayang Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang Selamat menikmati Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin Dengan Aturin, dibikin gampang aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam swastiastu, namo budaya, salam kebahagiaan Selamat sore, Sobat Aturin juga wisatawan virtual semua Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Perkenalkan, saya Nadia dan ditemani rekan saya Mas Oka dari Aturin selaku koos acara kali ini Selamat datang di acara virtual traveling Ngabugurit Ramadan bersama Aturin Virtual traveling kali ini sangat spesial karena Aturin mengajak Sobat Semua untuk jalan-jalan secara virtual Untuk menelusuri keadaan Ngabugurit di setiap daerah di Indonesia Sore hari ini kita akan menyusuri wilayah Lampung yang memiliki puspar agama kuliner dan budaya Yang menarik untuk diketahui dan semuanya Dan semoga di kemudian hari kita bisa kundungi secara langsung Tentu saja kita akan dipandu langsung oleh Mas Sigit Yang merupakan pendiat wisata setempat Halo, selamat sore Mas Sigit Apa kabarnya Mas? Maaf Mas Sigit, masih di mute Oke, sorry Selamat sore Mbak Nadia, Mas Oka Ya, sore Mas Sigit, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah kondisi hari ini berjalan untuk puasa Kemudian alhamdulillah hari ini kita juga diberi cuaca yang cukup baik ya Walaupun mungkin flat dalam arti awannya sangat tidak clear Tapi alhamdulillah sangat cerah Oke, Mas Sigit dan Sobat Aturin semua Sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama karena acara ini bergantung pada internet Jadi jika terjadi gangguan jaringan dan acara ini terputus Jangan khawatir Kami akan segera mengirimkan link yang baru kepada Sobat Aturin semua Lalu jika kendala tersebut tidak terhindarkan sehingga acara ini tidak bisa berlanjut Kami akan tapping video bersama pemandu Kemudian akan kami kirimkan rekaman videonya kepada Sobat Aturin semua Yang kedua, virtual traveling sore ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam Jika ada yang ingin bertanya silahkan bisa bertanya melalui kolom chat di sepanjang acara Nanti akan dijawab di waktu-waktu tertentu Apabila peserta yang mengikuti kegiatan virtual traveling ini dari Youtube Juga dapat bertanya melalui kolom komen Dan nanti akan saya teruskan pertanyaannya kepada pemandu Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membagikan pengalaman teman-teman Mengikuti acara virtual travel sore ini di Instagram Dan mention kita di ataturin.official ya Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai saja Silahkan Mas Sigit Oke, terima kasih Mbak Nadia Terima kasih Mas Oka Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Sobat-sobat Aturin di seluruh pelosok tanah air Tabipun Semoga teman-teman semua diberi kesehatan Hari ini diberi pelancaran rezeki Dan ini hari minggu ya Jadi kebetulan Sobat-sobat Aturin hari ini bisa beristirahat Dan Saya bersama Aturin ingin mengajak Sobat-sobat Aturin untuk Melakukan virtual traveling Ngabuburit Ramadhan Terima kasih sebelumnya Terima kasih yang banyak kepada Aturin atas Terselenggaranya acara virtual traveling ini Oke, sebelum saya mulai virtual traveling-nya Kali ini Mari kita bersama-sama Menundukkan kepala Berdoa Berdoa Semoga Allah SWT memberikan Kekuatan Kesabaran Dan ketabahan Terkhusus kepada TNI Angkatan Laut Yang saat ini masih terus melakukan pencarian KRI Nanggala 402 Mari kita semua Sobat-sobat Aturin memberikan doa yang terbaik Bagi para kru yang saat ini sedang dalam pencarian Dan keluarga-keluarga Anggota TNI AL yang ada di dalam KRI Nanggala 402 Dan juga Mari kita panjatkan doa kepada Saudara-saudara kita yang saat ini Sedang recovery Khususnya yang baru saja tertimpa musimus Bencana Alam di NTT Dan Kabupaten Malang Semoga mereka selalu diberikan kekuatan Kesabaran dan Hidayah dari Allah SWT Oke Sore kali ini Saya ingin mengajak Sobat-sobat Aturin Untuk melihat Atau kita ngabuburi sore nih Di Bandar Lampung Jadi mungkin Provinsi Lampung ini adalah Pindu Gerbang dari Pulau Sumatra Jadi Saat ini Lokasi pertama yang Kita jadikan spot Apa namanya Spot Spot dari Lokasi ngabuburi Ramadhan kali ini adalah Bundaran Adipura Jadi ini adalah satu landmark Dari kota Bandar Lampung Dimana Halo Suara kedengeran Bagus Oke siap Oke Jadi ini kita Kita berada di salah satu landmark Kota Bandar Lampung Yaitu Tugua Adipura Dimana Tugua Adipura ini Membagi 4 jalan Tepatnya Jalan Radin Intan Ada di belakang saya Ya Dimana itu merupakan Salah satu sentra Atau uratnya di bisnis Kota Bandar Lampung Dimana disana banyak Pertokohan Perkantoran Dan hotel-hotel Yang berada di pusat kota Nah kemudian Kita lihat ke arah sana Nah karena memang Ini satu jalur ya Itu menu jalan-jalan Suprahto Dimana disana Sebenarnya jalurnya memutar Kalau kota Bandar Lampung Ini sebenarnya memutar Nah Kemudian juga ini ada ambulan Sebenarnya ambulan ini Ini ada salah satu program Dari Wali kota Bandar Lampung Bagi masyarakat Kota Bandar Lampung Yang membutuhkan Pelayanan ambulan ya Jadi Itu salah satu program Wali kota Bandar Lampung Kemudian kesana Itu adalah jalan Diponegoro Dimana Itu Merupakan Salah satu Kota tua dulunya Di bawah adalah Teluk Betung Dimana Disana pusat perkantoran Dari Pemkot Bandar Lampung Dan Pemprov Provinsi Lampung Nah itu juga Kalau lihat Terlihat ya Di ujung-ujung sana itu Kalau kita lihat disana Coba Itu ada salah satu rumah makan Ada salah satu rumah makan Yang cukup-cukup Terkenal ya Dan mungkin bagi Nah Khususnya bagi teman-teman Sobat-sobat aturin Yang belum bisa mudik nih Yang berhasil dari Lampung Mungkin kangen tuh Dengan masakan Begadang 2 Ayo Siapa yang Suka tuh Masakan Begadang 2 Ya Itu salah satu Rumah makan yang cukup Lumayan lama Dan Masakannya Masakan bersifat Masakan Minang Atau Padang ya Nah kemudian Salah satu jalan Berikutnya adalah Jalan Jenderal Sudirman Dimana Disanalah Nanti lokasi Ngabuburit kita Dimana disana ada Taman Gajah Kemudian juga Arahnya menuju Daerah Pahoman ya Perkantoran Dan Di jalur Atau di jalan Jenderal Sudirman itu juga Salah satu kantor Pariwisata Provinsi Lampung Ada di jalan Jenderal Sudirman Oke Rentang jarak Dari Bundaran Tugu Adipura Dari Tugu Adipura Ketaman Gajah itu Kurang lebih Sekitar 200 meter Jadi tidak terlalu jauh Dan biasanya Nah karena memang Sebagai Sebagai informasi Buat sobat-sobat Taturin Karena kondisi Bandar Lampung saat ini Masuk Zona Oren Jadi segala Kegiatan yang bersifat Ramadhan Yang berhubungan dengan Ramadhan Seperti bagi-bagi Takjil Atau Ya semacamnya Itu Dilarang sementara ini Jadi Biasanya Teman-teman komunitas ya Apapun komunitasnya Di Kota Bandar Lampung ini Ini menjadi satu tempat Untuk bagi-bagi Takjil sebenarnya Menjadi salah satu tempat Favorit Untuk bagi-bagi Takjil Nah Jadi Boleh dibilang Tugadipura ini juga Merupakan salah satu Landmark Di antara Sekian Landmark Kota Bandar Lampung Yang ada di sini Tapi ini biasanya Menjadi sentral Oke Sekarang teman-teman Kita ajak Yuk Kita pengen lihat Taman Gajah Seperti apa Kita jalan ke sana yuk Oke Kita lewat Nyebrang Kebetulan Pasampu Merah Ini kita sekarang menyebrangi Jalan Radin Intan Jalan Radin Intan Dan ke arah Jalan Jendral Sudirman Nah Mungkin sobat-sobat aturin Mendengar ini Himbawan dari Wali Kota Bandar Lampung Itu salah satu himbawan yang selalu Selalu ya Selalu di Apa namanya Selalu di Berikan oleh Selalu diinformasikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Bagi masyarakat Bandar Lampung Untuk selalu Menjaga atau Mematuhi protokol 3M ya Oke Kita mulai jalan Ke arah Jendral Sudirman Ke arah Taman Gajah Nah Disini pun sebenarnya Sudah 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 mulai banyak ya Tuliner yang disiapkan oleh Karena biasanya Kalau malam Ini Alaman-alaman Parkir ruku Ruku-ruku yang ada di jalan ini Itu menjadi Lokasi sentra Tuliner ya Nah itu Ada beberapa yang sedang Masang-masang Untuk Tenda ya Warung-warung rendanya Nah biasanya mereka buka malam Nah Oke Kita sekarang memasuki jalan Sudirman Dimana kita menuju ke arah Taman Gajah Nah Ada yang udah aus Tuh Ada tape Tape ya Waduh Kayaknya menggoda sekali tuh Oke Sekarang kita menuju Taman Gajah Ya Nah Di depan Di depan kita Tanpa Apa namanya Lokasi Taman Gajah Nah Kita jalan Sekarang Nah Ini sudah mulai nih Kita lihat Situasi lalu lintas Sudah mulai ramai Sudah mulai Ya Biasanya sih Kalau tidak ada Pandemi Wah ini Sangat-sangat Ramai sekali ya Dan ini pun juga masih Pandemi pun masih seperti ini Gitu loh Ya walaupun kita Sona Orin Tetapi Masyarakat tetap Antusias Untuk Apa namanya Membuat Pasar Ramadan ya Seperti yang kita lihat ini Di samping dari Taman Gajah Tapi sebelum kita Bicara kuliner Sobat-sobat Ata Orin Kita ajak untuk Melihat Taman Gajah Lebih dahulu Oke yuk Nah Inilah Lokasi Taman Gajah Kita Kita kesan aja Biar Biar lihat Logonya Logo dari Taman Gajah Tuh Nah Ini adalah Taman Gajah Sekilas-sekilas Sejarah ya Sekilas sejarah Tentang Taman Gajah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sorry Mas Sigit Suaranya Enggak ada Kemut Kemut Sorry 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 Kemut Oke Jadi Sekitar Sekitar tahun 80-90an ya Itu Taman Gajah ini Dahulunya adalah Pasar Seni Dimana Sekitar tahun 90-an Berdiri sebuah Lokasi Panjat Tebing dulu Kebetulan saya dulu Awal-awal Panjat Tebing di Lampung Saya coba Ikutan di sini Dan ini merupakan Pasar Seni Cuman kemudian Dalam perjalanan Waktu Pemprov Lampung Menyatukan Lokasi Pasar Seni Dengan Dengan Lokasi Lokasi olahraga Yang ada di Wihalim Di Pekor Wihalim Dan di sini Dijadikan Salah satu Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau Tepatnya tanggal 10 Februari 2018 Gubernur Lampung Meresmikan Taman Gajah Menjadi lokasi Apa ya Boleh dibilang Ruang terbuka hijau Dari Kota Bandar Lampung Nah Di mana Di sini kita lihat ya Kita lihat Kesana Yuk kita masuk ke dalam Nah Bagi keluarga Atau masyarakat Di sekitar Taman Gajah Atau mungkin di luar Di luar Lingkungan Enggal ya Itu biasanya Membawa keluarganya Untuk Nah tuh Melakukan permainan Ya Jadi Disiapkan arena bermain Bagi anak-anak Dan Cukup-cukup aman Dan nyaman ya Kondisinya Nah kita lihat Di sini Ya Aha Adik-adik kita Itu Tuh Ya Jadi Disiapkan beberapa permainan Ya Kemudian juga Bukan hanya permainan Bagi adik-adik kecil ya Tetapi juga Ada sarana olahraga Basket Bagi teman-teman Yang ingin Melakukan Apa ya Olahraga sore Di Taman Gajah ini Ya Nah ini Beberapa aktivitas Teman-teman Cuman mungkin Karena kondisi puasa Sehingga Apa ya Boleh dibilang Tidak begitu rame ya Tapi tetap ada yang Melakukan aktivitas olahraga Nah Ini Situasinya Taman Gajah Waduh Serius banget ini Bawa motornya Oke Ya Inilah kondisi Dari Taman Gajah Dari Taman Gajah Ya Kemudian Oke Kita sambil jalan keliling Kita melihat situasinya Cuman mungkin karena Ya itu tadi ya Karena memang Saat ini Awas Awas ada Karena memang kondisi saat ini Memang Ya itu tadi Seperti yang saya bilang di awal Bahwa Kota Bandar Lampung ini Masuk zona oranye Sehingga memang Tidak banyak Aktivitas yang dilakukan Masyarakat disini Untuk Apa namanya Ngabugurit ya Atau Nyore Saat bulan Ramadan ya Karena memang Simbohan pemerintah Kita memang dilarang Berkerumun ya Nah ini Beberapa Aktivitas Dari Masyarakat sekitar Ya Oke Ada yang pengen main? Atau ada yang pengen melukis? Atau yang Bagi yang punya keluarga Bisa silahkan Nah ini mumpung Belum ada yang melukis nih Oke Nah Iya Oke Yuk kita Jalan lagi Nah Nah disitu tampak Pihak Dari Satuan Pol PP Menyiapkan Sarana Drem Cuci tangan Tetap Mematuhi protokol ya Nah Jadi memang Pandemi ini sangat berpengaruh Dan Benar-benar Apa ya Membuat Membuat Situasi sedikit Ya Oke Haha Ya Wah ini kita disini Emang jalurnya Mobil-mobilan Jadi memang Kita sedikit harus hati-hati Waduh Adek 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 Oke Nah ini memang Tidak hanya Olahraga Tetapi Kita lihat di ujung sana Ternyata Taman Gajah Memang diperuntukkan Bagi Segala aktivitas Aktivitas Luar ruang Bagi Bagi Apa namanya Masyarakat Kota Bandar Lampung Dan ini silahkan dipergunakan Ya Jadi silahkan dipergunakan Bagi Kegiatan apapun Ya Nah Ini seperti contohnya Ini ada arena bermain Kemudian juga Ada Nah Kebetulan Teman-teman dari Taekwondo ya Nah Ini cukup Cukup sejuk ya Nah Lokasinya Nah Ini lokasi arena bermainnya Jadi memang benar-benar Taman Gajah ini Diperuntukkan Bagi Kita Atau ya Bagi keluarga Yang memiliki putra-putri Untuk Ya Menikmati suasana Kota Bandar Lampung Di sore hari Ya Oke Nah ini Iya Nah ini aneka Permainan ya Yang disiapkan Ya Oke Gak gelap ya Kayaknya ya Karena backlight Nah Siapa yang ingin naik becak Silahkan Nah Becak ya Jadi Silahkan bermain Nah Jadi Ini Inilah salah satu Boleh dibilang Arena Yang ada di Taman Gajah Ya Nah Kemudian Kalau kita tadi Latar belakang kita tadi Adalah Gor Saburai Ya Gedung Olahraga Saburai Dimana Di dalamnya itu Bisa dijadikan Salah satu spot Lokasi Biasanya untuk Pentas budaya Dan Salah satu bagian Di bawah Dulu Kantor-kantor Koni itu Ada di sini Cuman sekarang Semua dipindahkan Ke Pekor Atau Apa namanya Apa ya Pekor itu Bukan pekan Olahraga Tapi Pusat Kegiatan Olahraga W.H.L.M. Dimana disana Juga ada Stadion W.H.L.M. Yang Digunakan oleh Apa namanya Klub Sepak Bola Lampung Gajah Eh Badak ya Sekarang Badak ya Dulu Gajah Karena Apa namanya Bernama Badak Sakti Bertanding Kenapa Dinamakan Taman Gajah Karena Terus terang Salah satu Binatang Ikon dari Provinsi Lampung ya Itu adalah Gajah Karena memang Provinsi Lampung Memiliki pusat Pelatihan Gajah Atau SPG ya Jadi bukan hanya guru Tapi Gajah pun disini Sekolah Makanya Boleh dibilang Taman Gajah Kita jadikan Semacam Satu Bentuk Apa namanya Nama yang Digunakan oleh Temprov Lampung ya Nah ini Kita lihat Adik-adik Teman kita Sedang Melakukan Olahraga Tecondo Walaupun Dalam kondisi Berpuasa Mereka tetap Melakukan Aktivitas Kegiatan Bila diri Kita berjalan lagi Ini beberapa Salah satu Sudut arena ya Nah Bahkan kalau kita lihat Di sana juga ada Arena bermain Jadi tadi Selain mobil-mobilan ya Tapi juga disiapkan Beberapa arena permainan Nah Ini seperti ini Nah juga ada yang Ingin Senang dengan tanaman Ini pun juga disiapkan Beberapa bibit Ya Oke Nah itu taman bermain Yang dilakukan oleh Ya Nah ini Lokasi bermain Yang ada di Taman Gajah Oke Di latar belakang Dari Apa namanya ya Yang Lala ya Mungkin Atau Apa itu Rianuria Nah Karena mungkin sudah Tidak jelas tulisannya Jadi Nah itu ada Mesjid Ya Di latar belakang Dari Biang Lala ini Ada mesjid Yang disiapkan juga Bagi yang ingin Melakukan ibadah ya Jadi Jadi benar-benar Pihak Temprov Lampung Menyiapkan segala Fasilitas bagi Masyarakatnya Jadi Mungkin Ya Tidak hanya Sarana olahraga Sarana bermain Bagi Putra-putrinya Tapi juga Sarana ibadah Ya Oke Kita bergeser lagi Kita bergerak Menuju ke depan Oh iya Tadi di depan ini Juga ada Beberapa Foto ya Beberapa foto Oke Nah ini salah satu sudut Sebenarnya Memang sayang ya Memang mungkin saat ini Kondisinya Sedikit Tidak terawat ya Nah Disini kita lihat Beberapa foto Atau boleh dibilang Lukisan ya Lukisan mural Beberapa Gubernur Yang pernah memerintah Di Provinsi Lampung Ya Nah itu kita lihat Dari Bapak Husno Danukoyo Zainal Abidin Pagar Alam Ya R. Supioso Jasir Adi Broto Pak Pujono Pranyoto Bapak Umar Sono Tursandi Awi Pak Sahrudin Ya Kemudian Pak Samsurya Ria Kudu Emrik Kardo Fikardo Nah sebenarnya ini Berakhir masa jabatannya Saat ini adalah Bapak Arinal ya Gubernur Provinsi Lampung saat ini adalah Bapak Arinal Jadi Emang era Taman Gajah ini diresmikan oleh Pak Riko Fikardo Pak Riko Fikardo Nah Ini sebagai gambaran bahwa Inilah lokasi Ruang terbuka hijau yang disiapkan untuk Kita ngabuburit ya Jadi Silahkan Bagi sobat-sobat aturin Khususnya di Apa namanya Sekitaran kota Bandar Lampung Bisa ngabuburit sore disini Membawa putra-putrinya Ya Untuk Apa ya Boleh dibilang Nyore ya Jadi dengan situasi yang cukup Cukup nyaman Dengan putra-putrinya Jadi Silahkan Bisa Bisa menikmati suasana ya Karena memang Suasana ini Benar-benar di tengah kota Ya Di pusat kota Kalau Kalau mungkin di kota lain ya Mungkin di kota lain Ada alun-alun ya Yang cukup terkenal Misalkan kayak Jogja Alun-alun Jogja Kemudian ada alun-alun Malang Nah Boleh dibilang Taman Gajah ini Salah satu alun-alun yang ada di Kota Bandar Lampung Boleh dibilang seperti itu ya Nah Oke Ini situasi Taman Gajah Itu kan Ya View dari Taman Gajah Ya Memang Tidak-tidak ini ya Nah Sekarang Hmm Potasi taksil Gimana Potasi taksil Dekat Taman Gajah Oke Ya Nah Sekarang Setelah Kita tadi Mungkin Mungkin Misal Bagi Tanah Gajah Satramat Dan Ternyata Memang kondisinya Misalkan Waktu yang terlalu mepet Atau apa Nah Lokasi Ngabuburit Selanjutnya Kita adalah Mencari kuliner Atau takjil ya Oke Kita coba Keluar lewat sana Itu kita keluar Langsung di Kulinernya Kita mulai dari ujung Ya Kita coba mulai dari ujung Kita balik arah Ya Oke Waduh Ya Permisi Ibu Ya Oke Hmm Ada pintunya gak Pintunya dari sana Atau kita balik arah aja Sana Yuk Ya Nah Oke Wah itu Langsung aja kita lurus Itu kita lurus Langsung menuju Pusat kuliner Atau pasar Ramadan Yang disiapkan Ya Bagi masyarakat Kota Bandar Lampung Untuk Mencari Takjil Atau Menu berbuka ya Karena memang Mungkin saat ini Mungkin untuk Kalau untuk wilayah Indonesia Timur Khususnya Papua Sudah berbuka ya Kemudian Untuk wilayah Bali Dan sekitarnya Mungkin Sebentar lagi akan berbuka Tetapi kalau untuk kita Mungkin masih menunggu Sekitar Berapa Dua jam lagi ya Oke Satu jam setengah lagi Mungkin malah Oke Saat ini kita Menuncur ke Pusat kuliner Yang ada di Oke Nah ini Kita naik ya Dari atas ya Oke Nah Bagi yang suka skateboard Disiapkan juga Arenanya Ini kita Keluarnya dari Oh dari depan Ternyata ini juga Arena Cuman lagi kosong Nah Kita kembali lagi Kedepan Oke Nah Mungkin ada Dari sobat-sobat Tatorin disini Ingin bertanya Atau bagaimana Tentang kondisi Kota Bandar Rampung Silahkan langsung Dicep Nanti mungkin Mas Oka Dan Mbak Nadia bisa membantu Melakukan apa ya Bicarakan Apa maksudnya Menyampaikan Karena mungkin Saat ini Saya tidak Bisa melihat secara Langsung Chat yang ada Di Apa namanya Di zoom ya Oke Nah kita sekarang Kembali ke depan Lokasi Apa namanya Dari Taman Gajah Oke Nah Mulai terlihat ya Situasi Lalu intas Semakin sore Semakin rame Ya Nah semakin sore Semakin rame Ya Nah terlihat Jadi Nah ini Jadi boleh dibilang Kalau tadi Tadi agak sepi Nah ini kita lihat sekarang Lalu intas Sudah mulai Sudah mulai padat Sudah mulai rame Nah memang Menjadi ini Lokasi biasanya Menjadi Salah satu tempat Macetan ya Kalau lagi-lagi Oke Nah Ayo Saatnya kita berburu Takjil sekarang Oke Wah Halo Halo Mas Bro Siap Oke Ini Salah satu teman kita Mas Aris Bexer Tinggal dulu Oke Nah ini dia Ini lokasi Pasar Nah ini Ternyata ketemu teman Oke Wati-wati siap Oke Nah Oh Motor Wah Mulai hidup-hidup nih ya Walaupun tidak rame Nah Inilah pusat kuliner Atau Pasar Ramadan Yang ada di Jalan Kriwijaya Tepat berada di samping Dari Taman Gajah Nah Terlihat Nah itu Beberapa menu Ya Wah Menggoda gak tuh Itu Itu Tempatnya keringetan Udah itu Saking dinginnya Nah Oke Ya Ini beberapa pusat kuliner ya Atau pusat Pasar Ramadan ya Nah Oh bagi yang ingin Beli apa namanya Martabak Martabak lor Nah Seperti Tempat yang saya utarakan Ke Mas Oka Bahwa Kota Bandar Lampung ini Apa namanya Kota Bandar Lampung ini Masyarakatnya sudah bercampur ya Jadi boleh dibilang Kuliner yang disajikan Ini sudah bersifat nasional ya Jadi Agak jarang ya Kita temukan Makanan-makanan khas tradisional Lampung ya Yang ada di sini Jadi Makanan yang disajikan di sini Umum Mungkin juga ada di daerah-daerah Atau kota-kota lain ya Nah Ini ada cenil Bubur sum-sum ya Dan ini pun juga bisa ditemukan Dimana-mana ya Jadi memang Itu tadi Sebagai gambaran bahwa Kota-kota Bandar Lampung ini Segala suku Budaya Dan agama Itu sudah bercampur baur Nah Makanya Terlihat di sini Dari kuliner yang ada Adalah Kuliner umum ya Jadi tidak Tidak nampak Beberapa kuliner yang khas Yang benar-benar Karakter dari Ya Silahkan Wah Ini kita mulai masuk Di daerah kemacetan Ya Jadi Ini beberapa kuliner yang ada Wah ada Tau bujrok tuh Oke Beberapa tempat Ada Tahiti Wah Itu umum ya Kita sambil Khas ya Kayak Apa Alas Motor Kuliner khas Nah itu Babi yang suka nih Balsu ikan Balsu ikan Ada beberapa tuh Ceker Nah itu Kosis bakar Otalka Singapur Wah Makanan Singapur pun udah sampai sini rupanya Kelur kuyuh Nah ini beberapa kuliner yang ada Ya Jadi Bagi sobat-sobat aturin Kosisnya yang ada di Kota Bandar Rampung Silahkan Mengunjungi ya Silahkan mengunjungi Pasar Ramadan yang ada Di Jalan Sriwijaya Tepatnya di Samping Taman Gajah Jadi sangat tersedia banyak sekali Ragam kuliner yang ada di sini Nah itu ada Ada pastel Kemudian ada donat ya Oke Ya Waduh Menggoda nih Masih lama Jadi Cukup menggoda Ya Cukup menggoda sekali Kulineran Burgo Nasi kuning Waking Maminda Terus ada Sisu pedelai Martabak lagi Kemudian ada kebab Ya Ini beberapa kuliner yang ada Di Kajikan di sini Kemudian Oke Nah Ini ada Sendol Wah Aduh Halo Mas Kajikan di sini Kajikan di sini Ya gimana Mas Oka Gimana Oke Ini kayaknya ada yang ingin bertanya ya Pak Riki ya Oke siap Mungkin bisa bertanya langsung Pak Oke Kalau teman-teman yang ingin bertanya Bisa silahkan bertanya langsung ke Mas Sigit Mas Sigit Masih lihat-lihat ini Kira-kira mungkin ada yang dipilih nih Dari teman-teman yang Mau dibungkus nih Mas Nah boleh-boleh Kalau Mau dibungkus Oke siap boleh Nanti Apa aja yang mau dipesan nih Nanti kita gunakan Ini online ya Paket online Oke Silahkan Pak Riki Tadi ada Angkat Gimana teman-teman Sobat aturin yang lain Silahkan Pak Halo Pak Riki Ya Mungkin masih dimut ya Tadi sudah Oke sudah di unmute Oke siap Silahkan Pak Mungkin ada yang ditanyakan Oke seperti gak sih Enggak Enggak ini ya Oke siap Munggu Melanjutkan Mas Oke siap Nah Jadi ini kita Tepat berada di Apa namanya Lokasi Pasar Ramadan Yang ada di Jalan Kiwijaya Samping Saman Gajah Nah ini juga Terlihat Dinas Kooperasi Dan UAMKM Provinsi Lampung Menyiapkan Beberapa Untuk 3M ya Oke Nah ini kita lanjutkan Nah ini beberapa Kuliner yang ada Di sini Ada dimsum Kotak-kotak bakar 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 Jadi memang Boleh dibilang Kuliner yang ada di Pasar Ramadan ini Sudah 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 nasional ya Jadi ada somai Yang notabene Mungkin itu adalah Makanan pas Dari Jawa Barat Atau dari Bandung ya Kemudian ada Pastel Ada cincau Waduh Es cincau lagi nih Godaan lagi nih Es cincau ini Nah Nah ini Ada satu lagi Mungkin Bagi teman-teman yang Ini sebenarnya salah satu Masakan Makanan tradisional ya Lamang tapai Takana juo Cuman memang Ini milik Atau memang Makanan tradisional Dari Padang atau Minang ya Masakan Minang ya Jadi lamang tapai Mungkin yang orang Minang disini siapa? Mungkin Ingin mencari Nah ini ada Lamang tapai disini Iya Ya Nah Jadi ini salah satu Makanan tradisional Cuman memang Karena memang kita ada di Lampung Jadi saya tidak Belum melihat ya Makanan khas Lampung Yang apa disini Oke Nah ini Ya Ibu Ini ada Yang jual kacang juga Kacang rebus Kemudian Kelur burung Nah Jadi Ini sudah banyak Makanan-makanan Yang sifatnya nasional Bahkan mungkin Ini ada Rajatakoyaki Dan jeruk Jadi Boleh dibilang Oke Boleh dibilang Masakan yang ada disini Atau kuliner yang disiapkan disini Memang Sudah 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 tidak Terlihat ya Memang Memang cukup Mungkin Biasanya ya Biasanya kalau makanan khas Lampung itu Justru akan disajikan pada saat Idul Fitri ya Skubal ya Ada salah satu makanan khas Lampung Kuliner khas Lampung Ada skubal Cuman Dari tadi saya melihat Tidak ada ya Skubal Lampung itu tidak ada Kemudian kayak Sayur Apa Beberapa masakan tradisional Memang tidak terlihat disini Jadi Memang Ya inilah Ini gambaran tentang Kondisi pasar Ramadan Yang ada di Jalan Jujaya Kita mengarah ke sana Ya Ini ada lagi Lamang Kapai Kemudian martabat Ya Nah Waduh Bodaan ini STLR Nah Udah Oke Jadi Ini Sekilas tentang Apa ya Ngabuburit Ramadan kita Sore ini di Kota Bandar Lampung Karena memang Terus terang Lokasi-lokasi Yang menjadi pusat Ngabuburit di Kota Bandar Lampung Tidak hanya terpusat di Taman Gajah Tetapi ada beberapa daerah ya Atau terpecah ya Jadi ada di Wehaling Kemudian ada di Daerah Perkantoran Gubernur Kemudian ada di Dekat Balai Kota Malang Jadi memang Boleh dibilang Apa ya Boleh dibilang Semua tidak terpusat disini ya Tapi memang Nah ini Ini Tuh Kondisi semakin sore Terlihat semakin Semakin ramai ya Semakin ramai Jadi Aduh Sorry Ya Siap Nah Itu tuh Ada yang Jualan masker Nah tuh Oh bagi Oh panitia ini Oh panitia Oh Iya Iya Oke Nah Tuh Dari Dari Forum Pemuda Enggal Oke Nah Salah satu komunitas Forum Pemuda Enggal Tuh Mereka melakukan salah satu Bakti sosial ya Bentuk kepedulian Nah Teman-teman dari Forum Pemuda Enggal Pemuda Gedung Dalem ya Enggal Nah Jadi Mereka memberikan masker Jadi memang tetap Ya Oke Siap Oke Nah itu salah satu bentuk Nah ini juga ada yang bersepeda Jadi memang Aktifitas ya Aktifitas yang ada disini Segala aktivitas yang ada disini Memang Boleh dibilang Cukup ramai Ya Sekitaran dari Taman Gajah Oke Mungkin itu gambaran Ngabuburit Ramadhan sore kali ini Mas Oka Mbak Nadia Oke Makasih banyak Mas Sigit Mungkin Saya mau nanya nih Biasanya makanan apa aja sih Yang Umumnya adanya Cuma di bulan Ramadhan Sama Ido Fitri Makanan khas Lampung gitu Mas Nah ini dia ya Beberapa Mungkin ada beberapa daerah Yang mungkin Kulinernya Atau makanannya Keluar pada saat Ramadhan Tetapi kalau di Bandar Lampung sendiri ini Seperti sudah 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 jarang ya Atau tidak 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 apa namanya Tidak ada yang makanan khas ya Ya karena memang Boleh dibilang tadi Bahwa karakter masyarakat Kota Bandar Lampung Ini sudah Boleh dibilang Indonesia kecil ya Jadi Segala makanan kuliner Nasional Ada di sini semua Jadi Nah memang Salah satu kelemahannya adalah Beberapa masyarakat Kuliner-kuliner Dari tradisional Atau khas Lampung Itu akhirnya Ada Atau bahkan muncul Pada momen tertentu Biasanya saat lebaran Nah gitu Seperti itu Mbak Nadia Oke Untuk sobat aturin yang lain Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Bisa langsung Rise hand Atau Tulis aja di kolom komentar Nanti dibantu bacakan Nanti saya bantu bacakan Untuk Mas Higit Siap Siap Atau ada yang mau pesen Boleh? Oh iya Mungkin teman-teman yang mau Coba juga Makanan Halo Mas Higit Siap Halo Nah ini dari Sorok Papua Mau tanya Aduh Papua Siap Siap Ini kalau Di sana Ada nggak makanan Tesnya Papeda 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 Kalau untuk Papeda Itu Biasanya Dia sifatnya Ada Pedagangnya Itu tidak menetap Maksudnya Dia keliling Dagang keliling Ada sih Cuman Memang tidak 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 semua tempat Didatangi Dan penjualnya Kalau nggak salah Saya pernah melihat Tapi itu keliling Dan itu kalau nggak salah Daerah Teluk Di daerah Teluk Di pernah saya pernah melihat Papeda Mas Itu kuliner dari Papua kan? Ya Papua Seorang Papua Makanan khasnya Oh iya Itu saya pernah Waktu itu melihat Di daerah Teluk Dan itu kayaknya keliling Kalau nggak salah Seperti itu Jadi Nah disini Disini dia tidak ada Maka kalau tadi saya bilang Ada makanan khas Dari daerah Lain Mungkin akan saya sampaikan Seperti itu Mbak Oh iya Terima kasih Mas Sikit Sama-sama Mbak Ini kita sambil jalan lagi Kembali ke arah depan Kita lihat Begitu ramainya Karena memang benar Ini sudah mendekati Jam-jam Berbuka puasa Ini kita sambil jalan Cukup ramai Memang boleh dibilang ya Di satu sisi Bahwa pemerintah Menghimbau Jangan berkelumun Tapi memang Ini tadi Inilah salah satu Bentuk antusias Masyarakat Indonesia Yang tidak bisa dihilangkan Adalah Berburu takjil Atau ngabuburit Nyore ya Nah itu dengan kuliner-kulinernya Nah itu Wah cukup ramai nih kulinernya Wah Mulai nih Mulai-mulai diserbu Oke Nah itu Wah Rame sekali Ini terlihat-lihat ramai sekali Memang Ya Oke Tetap ya Walaupun bagaimanapun Masyarakat Di sekitar Tetap Menggunakan masker Mereka Jadi Salah satu bentuk Melakukan 3M ya Pencegahan Ya Seperti itu Oke Nah ini ada beberapa Kop Ya Oke Lagi vlog ya Hah Lagi zoom Virtual traveling Dari aturin Oh Siap Nah Tuh Beberapa teman-teman komunitas tadi Sedang melakukan Aktifitas sosial ya Oke Ya Nah jadi Wah Lumayan ya Lumayan Cukup-cukup ramai ya Nah Karena memang Ya Jika di Apa namanya Boleh dibilang Jika semua terpusat sini Wah cukup ya Cuman mungkin karena kondisi pandemi Makanya akhirnya Situasinya memang tidak Biasanya sih Cukup ramai ya Karena memang ini Salah satu pusat Ngabuburit Di kota Bandar Ramput Ya Oke Seperti itu Mas Oka Mbak Nadia Oke Terima kasih banyak Mas Sijid Iya Sejauh ini Masih belum Ada lagi Pertanyaan terkait Virtual traveling Ngabuburit Samadhan Mungkin Bisa dilanjutkan Dari Mas Sijid Untuk memberikan Closing statement Dan harapan Kedepannya Terkait Wisata di Bandar Ramput Mas Oke siap Nah Sebelum saya melakukan closing statement Nah ini kita lihat Ada salah satu makanan tradisional Justru Dari Betawi Pindah ke Lampung Karakor Betawi Jadi Jadi Sekarang nyari karakor pun Gak perlu ke Jakarta ya Oke 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 sebentar Oke Nah Itu beberapa View pandangan Dari Kondisi ya Di Taman Gajak Kota Bandar Ramput Saat ini Oke Ah Enggak Bentar Closing statement Oke Ya siap Nah ini ada Gajah Wah Gajah Oke Nah jadi Inilah Gambaran Kondisi Sektor-sektor yang ada Khususnya Perekonomian UMKM yang ada di Ya Tidak hanya di Provinsi Lampung Atau Kota Bandar Lampung Tetapi Di seluruh Indonesia Bahkan mungkin global Ya seluruh dunia Jadi Benar-benar pandemi Corona ini Memukul habis Ya Jadi memang Tapi disini kita perlu Kesabaran Ketabahan Dan Ya Ayo Dengan suasana New era Atau era baru ini Kita beradaptasi Dan tetap Berinovasi Memberikan yang terbaik Bagi masyarakat Jadi Ya doa kita semua Berharap Pandemi ini Mudah-mudahan Segera berakhir Dan Mudah-mudahan Di tahun 2021 ini Menjadi satu kebang Baik sektor ekonomi Maupun pariwisata Jadi Di tahun depan Mudah-mudahan Kita bisa kembali lagi Beraktivitas secara normal UAMKM bisa mencari Rejepinya dengan baik Dan Sektor pariwisata Bisa bangkit kembali Dan Teman-teman semua Bisa berkunjung secara Real Di Kota-kota Yang ada di Indonesia Mungkin itu Mbak Nadia Oke Terima kasih banyak Mas Jid Sebelumnya Untuk teman-teman sekalian Mungkin kita Mau masuk ke Sesi foto bersama Yang Oke siap Boleh Menyalakan kameranya Oke Ya lampung ya Lampung 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 Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Mas Jid Dan teman-teman Selamat Selamat Dan jangan Jangan lupa Untuk Tetap Mengikuti Kegiatan Virtual Traveling Lainnya Sobat Aturin Bisa cek Jadwal Kegiatan Virtual Traveling Ngabugurit Ramadhan Lainnya Di instagram Kami Di Aturin Aturin Terima kasih Seluruhnya Oke Apa yang kamu ingat Dari liburan terakhirmu Kamu yang tidak tahu Ingin pergi kemana Atau mungkin Cuma mengunjungi Tempat wisata yang umum Oke Bahkan Kamu juga mengambil foto Di tempat yang sama Seperti kebanyakan orang Karena kurang maksimal Dalam merencanakan perjalanan Membuat Kamu menemui Tempat wisata Belum buka Harga tiket Lebih mahal Dari info yang didapat Jalan yang tidak mulus Jarak antar wisata Terlalu jauh Sehingga sampai Di wisata Tujuan Sudah gelap Padahal Masih banyak Tempat wisata lain Yang indah Dan menarik Di sepanjang perjalanan Kamu ingin mendapatkan Pengalaman yang lebih baik Dari liburanmu kemarin Dengan aturin Kamu bisa mendapatkan Rekominasi perjalanan Sesuai budget Dan kategori Yang kamu sukai Dengan mudah Kamu dapat menemukan Ribuan referensi Rencana perjalanan Dari traveler lainnya Pilih dan edit Rencana perjalanan Yang kamu suka Atau Kamu dapat membuat Rencana perjalanan Sendiri Secara praktis Sesuai keinginan Dan kamu juga akan Mendapatkan informasi Detil mengenai Objek wisata Di sini Untuk melengkapi Perjalananmu Jangan lupa Bagikan rencana Perjalananmu Dan buat orang lain Mengikuti jejak langkahmu Agar banyak orang Yang terbantu Dalam merencanakan Perjalanannya Dan memiliki pengalaman Juga kenangan Yang tak terlupakan Mau liburan Pakai aturin Dibikin gampang aja